Sudah melihat ya, ada Yi Sun Shin, adanya Atlas juga dari Aura Fire sekarang untuk Gatron Alpha. Kalian gue penasaran dengan roamer-roamer yang akan dimainkan sekarang Aura Fire. Mereka punya CC yang sangat besar sekali. Mereka punya Lacta Final Blow, mereka punya Polywistar Moon, ada Fedor Airstrike, adanya juga Fatal Link. Ini CC semuanya dan Balmon untuk last pick bagi di Gatron Alpha. Dan lengkap sudah untuk pick yang sedang kita dapatkan pada hari ini. Now, let's see teman-teman semuanya. Siapakah yang akan memiliki upper hand untuk game kita yang pertama? Karena kan setup-an, setup-setup dari Aura yang memang diharapkan bisa selalu memenangkan team fight. Dan let's go, kita akan langsung masuk ke dalam game pertama kita untuk match pertama pada hari ini. Antara Aura Fire dan juga Gatron Alpha. Yes, langsung aja nih kita terbang sudah memasuki di Land of Dawn-nya. Bagi teman-teman langsung aja rame di kolom komentar dengan mendukung Aura. Atau di Gatron yang bakal kita langsung saksikan di game yang pertama. Dan ini dia sudah memasuki main game kedua yang pasti bakal makin panas dari kedua timnya. Eh, tapi sebelum itu ada sedikit informasi login MLBB dapatkan draw gratis untuk hero Bruno. Tuh, makanya langsung aja pada login sekarang juga. Tapi di area midline kita sudah melihat bagaimana Facehugger mulai dicicil perlahan-lahan oleh adanya Rainbow. Di zoning out begitu saja, begitu pula dengan Godiva. Dengan adanya Atlas, kita tahu Atlas ini bakal menggunakan sekali atau bergantung dengan adanya kombo dari Fataline-nya. Dan kita lihat apakah tidak ada Purify dari Biggeron Alpha merupakan keputusan yang bijak atau keputusan yang baik untuk melawan Atlas di sini Om Wawah. Betul, betul. Pengamatan yang bagus banget sih Tal sebenarnya. Kalau kita lihat memang Atlas ini digunakan untuk memaksakan adanya penggunaan Purify sendiri dan tidak ada sama sekali tampak dari Biggeron Alpha. Gue rasa ini akan menyulitkan Biggeron nanti ketika masuk ke late game. Tapi untuk di early, masih akan bisa dipancing dari sisi Fataline-nya. Jadi masih belum ada masalah sama sekali juga. Dan untuk kedua tim ini masih saring talik urul juga. Masih berusaha untuk mendapatkan gold ataupun mendapatkan item yang pertama. Kabuki bersama dengan Benedetta masih akan bertahan di bagian top lane. Dan di bagian midline-nya juga Fivehugger berduet bersama dengan Ego Diva. Tapi sebelum itu ada snack time. Di sini dari snack video, vote moment game favorit di snack video. Dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi snack video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Langsung aja download selain ada momentum game yang bakal seru. Kalian juga bisa memenangkan kesempatan mendapatkan skin gratis. Tapi back to the game, sudah ada turtle di menit yang pertama kali ini. Mulai langsung di start dari kedua belah tim. Federal ice track-nya juga dipop. Apakah jadi perubutan di sini? Tapi ternyata turtle-nya masih bisa diamankan kalau Roger sementara dari reform. Coba untuk mempukul mundur Godiva. Yang nampaknya sudah sekarang sudah ada wings bauir ke area depan. Aura masih mencoba untuk memasakan dari seorang kabuki. Tapi akan gak wise banget kalau dia terlalu dive in tadi. Tapi untungnya dengan keputusan yang sigap dia bisa belalik lagi ke area belakang. Di menit yang kedua belum ada pertumpahan darah atau pertukaran darah. Hanya ada turtle yang dicuri di tangan Biggeron Alpha di Sinomowa. Iya, sini nice play dari Biggeron Alpha. Tadi berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan kembali dari masing-masing tim juga langsung meriset permainan mereka. Tidak terlalu agresif karena sadar bahwa dari Aura Fire. Mereka punya defense mekan yang sangat baik sekali. Dan kalian bisa lihat Fender Airstrike yang dilepaskan oleh Facehugger tadi. Berhasil untuk menumbangkan Dream. Satu First Blood awal. Aura Fire mereka lead di sana. Dan juga secara objektif masih bisa dimenangkan oleh Biggeron Alpha. Jadi kita masih bilang dari kedua tim ini masih saling berimbang satu sama lain. Battle harus cepat untuk mendapatkan farming di arah dari jungle-nya. Untuk bisa memberikan backup-an kepada teman-teman yang lain di top lane-nya. Mud masih berjuang seorang diri dan di bottom lane. Tampaknya akan ada stalemate fight antara Esmeralda dan juga Balmond Repo. Dan juga Keira kali ini yang saling berusaha untuk menurunkan level. Ataupun bisa mendapatkan solo kill. Dan ini ya kita melihat di area bottom lane. Seorang Esmeralda sudah mulai mencicil dan nampaknya bakal mencoba untuk mengamankan gold shield. Dari area bottom lane. Tapi kita tahu Repo di sini akan terus putar-putar dengan adanya Cyclone Sweep. Yang pastinya bakal pedih banget ke arah hero-hero seperti Esmeralda. Oleh karena itu Esmeralda kali ini berusaha untuk berupaya meng-cutting minion dari area bawah. Tidak mau ngasih kesempatan bagi seorang Repo untuk bisa nge-push atau mendapatkan minion di sini. Tidak ada di area mid lane. Sudah ada nampaknya setup dari kedua tim. Wuuu sniper dari seorang Rainbow. One hit sakit banget ke arah seorang Kiera. Tapi masih menit awal masih bisa ditahan. Enchanted Talisman kali ini sudah dikantongin. Dan ini adalah percobaan kedua. Percobaan kedua untuk mengamankan turtle. Apakah Vardieti berhasil untuk mengantongin turtle kali ini atau bakal dicuri? Oke. Nampaknya gak ada kontes sama sekali di sini Omowa. Betul banget dan juga. Wuuu ada fight yang langsung terjadi juga. Electro Final Blow bersama dengan Fatal Link. Connect dan mengenai ke arah Rainbow. Satu tumbang kembali. Objektif wise. Aura Fire tadi berhasil untuk mendapatkan turtle. Dan juga bahkan mereka mendapatkan mid laner dari miktoran alpha tadi. Rainbow. Yang harus terpik off dan sudah mulai harus berhati-hati. Karena dengan adanya ancaman atlas tanpa ada Purify. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi Bigatron Alpha. Dan semakin ke late game ketika Godiva sudah mulai muncul dengan adanya perfect match. Bigatron mereka wajib banget untuk bisa mundur ke belakang. Mereka gak boleh langsung kontes head to head. Seperti tadi karena Fatal Link bisa saja tiba-tiba dilepaskan oleh Godiva. Iya aku setuju banget sih. Dimana kita juga melihat nih kalau misalnya dari Bigatron Alpha mereka gak punya Purify otomatis. Ketika ada satu Fatal Link dari Godiva ini bisa menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi Aura Fire. Atau bahkan teman-teman dari Bigatron Alpha ketika adanya Fatal Link yang bakal diopen. Udah mulai langsung bubar dari semua pergerakan. Tapi ini dia kita melihat masih mencoba untuk bermain aman dari sisi Bigatron Alpha juga. Dimana mereka mempunyai battle yang menggunakan Roger sebagai jungler. Kita tahu Roger ini butuh banget item. Dan ini dia sebenarnya sudah mulai menggedatkan di karasorong barrel. Masih mencoba dengan revaling Star Wars tapi masih bisa lolos. Sedangkan di sisi Toprak kita belas wakakak. Talingnya terkonek tapi terbentuk-bentuk justru Godiva. Yang tampaknya harus mendapatkan punishment disini. Dan gitu pula kabuki. Gak bisa membantu Bayer disini ya OG. Alright I'm free. Motherfader disisi. Dimana dimana Aura Fire. Team turret has been destroyed. Yes dan ini dia. Satu buah parpol pass yang sudah diamankan oleh Variety. Sementara itu Ripo langsung bergerak ke area bawang. Mencoba untuk nge-cutting minion. Dan Tartu Camp by Lizzy Mandiri. Kali ini sudah hadir. Dan Rainbow. Wow sudah dapet Blade of Despair sekarang om bawang. Yes tapi apakah itu sepadan ya? Karena semakin banyak item attack yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Pasti akan semakin mudah untuk bisa ditumbangkan juga. Karena untuk di early damage yang bisa didapatkan oleh Parsha ini sangat besar sekali. Jadi Bigetron Alpha mereka harus memainkan positioning. Terutama dengan 4 clicker yang dipakai oleh mereka juga. Dan Variety tadi dengan adanya Mountain Shocker membuka vision untuk teman-teman yang lain. Bottom lane terlihat sangat kosong sekali. Bisa dimaksimalkan oleh Keira. Top lane-nya lihat betapa agresifnya. Godiva kali ini sudah mengarah ke bagian top lane juga. Untungnya masih ada Brilliance of Order. Menyelamatkan MAD. Tapi lihat Aura memberikan pressure yang sangat manis sekali. Tidak bisa bergerak terlalu jauh untuk Bigetron Alpha. Dan bahkan mereka berani untuk melakukan diving ke bagian tengah sana Tal. Wow sudah memasuki. Tapi sekarang ternyata Parlem menjadi punishment. Variety-nya cukup sekadar. Dia harus butuh mundur ke area belakang. Tapi akan ada sedikit pause sejenak. Game yang pertama ini antara Bigetron dan juga Aura. Wow sudah ada Vendorite. Ternyata ini yang di-pop up. Harus kembali ke belakang. Tapi terlihat yang terkoneks. Tricks-nya tumbang. Esmeralda-nya memback up Godiva dengan baik. Nah ini yang seperti tadi Om Wawa juga sudah mentionnya. Godiva kalau dia bisa di-back up dengan baik. Walaupun dia nyatuh bang. Tapi ini pertukaran yang cukup worth it. Ditukarkannya dengan seorang Rainbow dan Purple Buff. Kali ini ternyata masih gagal untuk dicuri Aura Fariety. Karena Repo satu hit masih bisa mendapatkan Purple Buff. Ya disini Om Wawa. Iya satu bali telkau untuk memakai Repo juga. Dan kita ngereset kembali semuanya. Aura Fariety mereka leading dari segi gold-nya ya. Bahkan Facehugger kali ini dengan Lightning Truncheon. Pastinya sudah ada juga Clock of Destiny. Akan lebih sakit lagi untuk menggunakan. Kembali ke Line of Dawn teman-teman semuanya. Setelah kereset kembali. Kalau kita lihat dari segi objektif disini. Berhasil untuk didapatkan oleh Aura Fariety. Ingat hal semacam inilah yang tidak boleh dilakukan oleh Aura. Jangan sampai ada satu pemain yang dikeroyok oleh lebih dari dua. Dan bahkan sampai terpik of Thalia. Yes itu aku setuju banget sih. Ini bakal menjadi bahaya banget. Tapi di sisi Line kiranya satu hit lagi dan masih bisa diamankan. Oleh ada satu buah Cyclone Sweep yang di-pop up oleh Bob. Se-in-game yang pasti bakal menjadi pertontonan yang sangat amat menarik. Karena disini di area bottomline sudah ada Godiva. Yang nampaknya ingin mencoba untuk inisiasi. Sudah ada popong yang sudah terlihat di area sana. Sudah mulai dicicil aja cukupnya. Tapi langsung kembali ke area belakang. Dan memasuki menit ke-9 disini Om Wawa. Dari segi itemnya kalau kita lihat. Sudah ada satu combo Clock F disini. Dan juga White Interchant untuk burst damage yang dibiliki oleh Nox. Tapi tunggu dulu. Ternyata sudah ada feather rise rank yang di-pop up. Tapi ternyata dari force-nya langsung hilang. Godiva Fatu Fatalinya terkonek. Langsung di-backup dengan hanya satu Holy Star Moon. Di area depan mencoba untuk mengambil satu orang dari mat. Bisa tumbang jaranya Patrick-nya Patrick-nya. Menghilang sudah ada pelu-sin di biru. Tapi sayang sekali. Masa tinggal masalah positioning dan komunikasi mereka sih. Bagaimana mereka akan melakukan inisiasi ya. Karena dengan penggunaan hero-tron seperti ini. Komunikasi mereka harus lancar banget. Jangan sampai Godiva nge-open sendirian. Tanpa ada backup-an dari arah belakang juga sih. Dan kita langsung masuk ke game sekali lagi. Dimana tanpa ada pertahanan dari Biggetron Alpha. Karena empat pemain mereka harus tumbang tadinya. Dan seluruh outer turret kali ini untuk Biggetron Alpha. Sudah lenyap. Dan Biggetron bahkan belum mendapatkan satu pun turret mirip Aura Fire. Di sini Aura Fire mereka pegang kendali banget. Dan balik lagi. Komunikasi untuk Aura Fire harus berjalan dengan semestinya. Jangan sampai ada misko-misko kecil yang mengakibatkan satu pemain mereka inisiasi. Sedangkan yang lainnya masih ada di belakang. Iya, iya. Khususnya ini Godiva. Godiva menurut aku dia benar-benar harus di backup. Karena kalau Fatal ini kena ini mahal banget. Kalau misalnya nanti teman-teman dari Aura Fire gak dapet satu poin pick off. Tapi kita bakal melihat 9 detik kurang untuk menuju Lord yang pertama. Lord yang belum enhance. Tapi kondisinya sekarang Biggetron Alpha udah menyisakan inhibitor parat aja otomatis. Lord pertama kalau dari Aura Fire bisa langsung mengamankan. Yang ini bakal langsung menerobos masuk karena base dari Biggetron Alpha. Yang otomatis Super Minion udah pasti bakal ada. Yang nanti bakal membuat dari Biggetron Alpha makin sulit lagi untuk bertahan. Dan Lord tidak ada kontes sedikitpun dari Biggetron Alpha. Mengetahui keberadaannya kalau teamfight. Mereka nampaknya akan mengalami kekalahan. Dengan ada perbedaan network yang cukup jauh. Dan ini dia. Sudah satu Fatal Linggaran. Langsung lah jadi bang to back up. Sementara itu Rainbow. Di area belakang tidak bisa berbuat banyak untuk membantu keberadaan dari seorang Dreams. Di sini Omola. Yes itu dia tadi ya. Kombo yang maksimal banget dari Aura Fire. Ya berapapun pemain yang bisa dapetkan oleh Fatal Linggaran. Pasti akan langsung dimaksimalkan juga. Apakah itu roamer. Apakah itu nanti dapetin midlaner. Atau bahkan yang case terbagusnya. Dapetin dari junglernya sendiri. Dan real-time win probability by Samsung Galaxy A Series. 64% ke arah dari Aura Fire. Karena memang Aura Fire mereka dapetin Lordnya. Mereka juga sudah melakukan raiding terhadap jungle milik bikin teman Alpha. Dan bahkan mereka dapetin seluruh outer turret sendiri. Jadi PR banget untuk bikin teman Alpha sekarang. Apakah mereka akan bisa ke defense? Karena Godiva di sana. Dia sudah punya Fatal Ling kembali. Oh dan ini dia. Lord House menyerangkan inhibitor di area midlan. Sudah rontok. Otomatis Super Minion akan masuk. Mencoba untuk ditahan aja dengan adanya Repo dan Cyclone Sweepnya. Lordnya hilang. Tapi dua inhibitor tarat dari Bigatron Alpha. Sudah rontok. Nampaknya lihat bagaimana seorang Sierra. Di lane terdepan. Nampaknya ingin mencoba untuk memaksakan aja terjadinya. Team Vance mendapatkan satu lagi objektif. Inhib di area bottom lane. Rontok. Sudah semua tiga lane. Yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Sudah ada Lelexa Final Blow di area depan. Eh eh. Hati-hati popolnya tubang. Kali ini Vance Agam menjadi incaran. Tapi ternyata dia masih bisa sustain. Kebari ke area block. Tapi dia ternyata di sisi lain matnya. Mati justru yang harus tumpang. Sierra berusaha untuk bertahan. Jangan adanya semua absorb yang dimiliki. Repo-nya sekarang. Mega kill didapatkan. Tapi ternyata Roger. Sudah harus hilang. Sementara Sierra masih bisa bertahan. Dengan adanya satu buah immortal. Dan ini dia. Kemenangan game yang pertama untuk Aura Fire. Wow. Sustained.